ini sudah subuh lagi iya lah apa ya ada tengok satu orang tua yang tinggal dekat kampung situ apa tuh jatuh tuh aku kira langsung reaksi gitu lah ini belum masuk baru bridging baru premis engkau udah pake sound effect pula udah langsung seram gitu ada kok kisah-kisah ini jadi ini bukan ini true story sih dan ini cerita dari bapaknya kawan Mirul yang atok dia ngalamin jadi Mirul punya kawan nih dia punya bapak atok dia ngalamin ini jadi kan atoknya kawan Pak ini dia cerita lah depan kami sini kami pernah ginap waktu itu dikawal di daerah sini juga tapi yang mau ke berakit jadi dekat apa sih Tanjung Pisau ya iyalah betul-betul bukan ini orang Tanjung Pisau tapi yang dekat Trikora Empat tuh apa sih namanya Trikora Empat bukan lah apa namanya Pak lupa lah Teluk Dalam Teluk Dalam jadi Valentino Rossi kok Valentino Rossi apa jadi gini jadi ada al kisah ini bapak-bapak nih atok dia nih orang berisi lah katanya tapi mohon maaf mohon maaf ya ini cuma sekadar nyebut antul laut katanya oh jadi jadi setiap dia berlayan itu Pak siapa nama dia gitu disebut saya lupa anggap lah Umar ya Umar angin lagi tak bagus udah gini kan tak apa korang kat darat aja biasa ke laut nanti ikan siap lagi orang-orang tuh udah paham cuman orang tuh masih tanda-tanya kenapa jadi ceritanya gini dia ke laut seorang-seorang kadang bawa anak dia bapaknya kawan fighter tadi dia bawa dia dia nyelam nombak-nombak bang nembak gitu tak pakai alat pembantu selam dia tak pakai diving gitu just pakai apa google udah gitu aja dia nyelam jadi dia pergi nyelam itu jarak berapa orang biasa kalau manusia nyelam itu berapa menit tanpa alat paling tahan 15 15 paling-paling mentok tuh ya dan paling tahan zaman bawlak dulu lah 15 15-an 3 jam tak naik-naik aku main nah bisa jadi dia naik sekali dia naik ini sampah nih misalnya dia buf gitu kan buf ikan semua biasanya kan orang nombak naik taruh ikan nombak taruh ikan jadi dia sampah disini dia nyelam muncul dimana tapi udah berenang lagi taruh masih punya tak orang masih ada tak orang yang punya ilmu atau itu udah meninggal cuman bapak dia tak diturunkan kenapa kau tak ambil cuman aku nak ngambil juru cara ngambil ilmu abang tak cakap jadi gini bang orang-orang bingung ah inilah saya bagi ya saya cuman minta ini untuk saya jual sama untuk keluarga saya makan hanya selebih kok orang dua peti es bang oh alamak banyak nah itu kejadian pada saat tahun lapan belas lapan belasan lah pokoknya eh lapan belas sembilan belas lapan puluhan masih baru-baru nih jadi kami bingung nih pergilah ke rumah dia rumah dia tuh atas laut atas laut betul kayak rumah nunggat itu ya di cacat pokok nibung gitu rumah tanah rumah pelantar lah ya cobalah ngajak nginap sama cucu dia tadi cucu nginap situ dia ngomong lah sama atuk dia itu kan tok kenapa kok atuk bisa macam orang-orang bilang atuk kalau nyelam gini nih tapi kami tak boleh tanya tapi kan atuk kan atuk kami kami nak tanya atuk sayang kami kan dia cuman bilang gini kalau kau memang nak tahu ada dua pertama pertama engkau besok ikut atuk melaut yang kedua kau nginap sini oke tahap pertama dia ikut atuk dia melaut dia ikut sama bapak dia itu tadi eh atuk mau nyelam tapi apapun yang kau nampak sekitar apapun lah mau benda mau kayu ngapung ke kato plastik atau apa diam no comment lah pokok no comment no comment aja lah empatnya panci sikit ke apa lah tak berbual sama bapak engkau lah iyalah bus memang di style waktu ini memang betul lebih dari 3 jam kadang munyip boleh kan jadi selama dia itu tuh tiba-tiba kapal senyap habis itu tiba-tiba ombak dia gini-gini pelan-pelan lagi ombak gini-gini ada kantong kayu hilang bawah kapal iya kan nanti apa lagi semuanya hilang bawah kapal budak ini degi ini ungkal kayak budak-budak ungkal tadi ditegur dia ditegur bang ditegur akan berinding ini serius nih jadi ditegur dia kayak gini apalah kantong tuh pak bolak-balik bolak-balik cabul sang cabul jadi gara-gara bilang gitu dia kan gini-ini ah ini kapal nih ah ini kantong dia papa tuh kantong tuh bolak-balik boh pergi tak ada harus tapi dia pergi pergi dan hilang bapak dia langsung Allah ngucap salawat apa segala macam dia biarkan bapak atok dia tuh kan dikasih tali tuh biar nyelam gitu dia gini lah sama bapak ya suruh nimbul lama tak nimbul-limbul tapi bapak atoknya tuh tetap seperti biasa dia ambil ikan kenapa kau tarik dia nunjuk gini cabul dia terucap lah pak kata dia balik dia cuman gini kan cucunya malam ini tidur sama atok kau tak boleh tidur sama bapak kau tak boleh tidur sama nenek tidur sama atok aku tak tau nih cerita dia masuk dia apa nih jadi malam tuh dia tidur kan namanya rumah lantai dia tuh kan papan-papan gitu bang iyalah dia tengok gelisah gitu bang karena dia tepat turcap apa tuh pak terus kayak ada sinar-sinar tuh pas malam itu dekat di teras itu macam mantul laut dia disebut dua kali macam mantul laut atok dia makin ini lah kan tidur sama atok begitu tidur betul bang dia tertengok dekat lubang celah-celah tuh mata merah gak bau laut gini atok dia langsung dia nampak mungkin atok dia ngerasa atau apa tuh punya dia kan udah tertengok gini abang misalnya marit sana marit sana tidur bareng gitu nampak kan atok dia segini aku langsung betul tak to aku hampir cabul betul tak to aku bilang gitu kata bapaknya eh betul sikit tapi atok udah meninggal bapak tak ambil tidak besoknya demam bang iyalah dianya besoknya demam sahon jadi kayak pucat betul-betul pucat pasi iyalah betul jadi pertama dibilang dan dibilang pertama langgar atok pantang atok dia kedua dia sebut akan macam mantul laut benda lah tuh memang di bawah rumah dia tuh jaga iyalah nah jadi setiap kali dia ngelaut kalau kata bapak dia tuh benda tuh lah yang kayak atur nafas dia maksudnya yang backup dah jaga dia sama narik ikan jadi dia tuh sebenarnya bukan nembak dipanggil ikan dia datang sini misalnya ikan datang sini nih yang itu jadi tuh tusuk jadi kan sana kayak renang abis nembak kan jadi tusuk berarti kan gini pak dari dua cerita kita ini kan dia sudah mengambil dari laut terus ada sedekah ada sedekah yang dikeluarkan dia sebab tetangga dia pertama paham bapak kedua dia bilang Tok Umar misalnya gitu kan angin lagi tak bagus dong jangan melaut lah tapi saking dia tuh memang excited dan lu kasihnya nih kalau tetangga tak melaut tak dapat makan tak dapat jualan iya 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 pak gitu dia pergi biarkan tak apa-apa saya seorang aja melaut korang di darat aja nanti ada pak nasil saya bagi dia pergi pakai sama tiga peti bang gimana ceritanya seorang nih mbak rapas dia tak timbul-timbul kalau aku sih dengan hal-hal sebegitu bagi aku ya make sense aja make sense betul bagi aku karena zaman dulu kan bukan bukan zaman dulu juga gini loh hablu minallah hablu minanas dan hablu minal alam kan kalau tiga-tiga nih sudah kau jaga hubungan baiknya nothing is impossible ya nothing is impossible aku setuju sih tapi disitulah kita belajar tentang ini ya kalau kulitnya orang-orang dulu itu lebih bijaksana betul bang bijaksana itu kan adalah keintelektualitas ya yang punya memiliki semangat spiritual jadi dia pandai memainkan momen antara bagaimana sinkronisasi multi alam tadi ya tapi tidak melanggar syariatnya jadi kan kalau kita pernah terpikir kan dulu ya kayak abang itu kan kalau mikir secara sejarah lah sejarah abang itu kan banyak menganut kepada pesan-pesan datuk pasti berdasarkan kitabullah betul jadi Nabi Sulaiman itu itu menggunakan tiga alam itu untuk bekerja bukan bekerja jadi engkau tak boleh kerja untuk aku aku juga tak boleh bekerja untuk engkau kita kerja sama jadi tidak ada penghambaan di situ oh ada feedback lah ya ada tag and give relate sekitar cerita tadi berarti kan mereka bersama-sama bekerja aku nyelam aku ini kau bantu aku sini nah hasilnya kita bisa berbagi dan amal pun kita dapat semua nah itu yang aku bilang itu dia bijaksana dalam menempatkan posisi peradaban itu dan disitu bukti bahwa mereka itu sangat paham tentang syariat intelektualitas dan spiritualitas kalau dikaitkan pada zaman sekarang itu kan inilah yang disebut orang multipers lah ya multipers banyaknya alam ya banyak dunia ya tapi dia bisa sinkronisasi dalam satu frekuensi nah healing heosis mutualism dia bisa healing cuma kau terpikir tak kenapa dia bisa tiga jam di dalam nah itu tadi dirul kan mikirnya kak kenapa ya ternyata mungkin ada bantuan mahluk itu tadi yang membantu dia tidak jadi jadi loh kayak gini kalian terpikir tak